Pemerintah daerah Kebupaten Jayapura tengah berupaya memberikan pemahaman kepada warga Doyobaru, Distrik Waibu, agar Wisma Atlet yang beralokasi di wilayah tersebut dapat digunakan untuk penanganan pasien dengan pengawasan COVID-19. Pasalnya, wacana Pemkap Jayapura yang akan menempatkan PDP di Wisma Atlet Doyobaru untuk mempercepat penanganan COVID-19 di bumi Kenambai-Umbai cukup meresahkan warga sekitar. Agar warga dapat memahami tujuan pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi virus corona dan menjamin kesehatan masyarakat setempat, Bupati Jayapura merangkap Ketua Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 bertatap muka bersama toko adat dan masyarakat di wilayah tersebut. Pemkap Jayapura sendiri telah mendapat persetujuan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia terkait penggunaan Wisma Atlet yang menangani pasien dengan pengawasan COVID-19, namun lokasi tersebut belum digunakan karena masyarakat sekitar yang menolaknya. Penggunaan Wisma Atlet untuk penanganan COVID-19 menjadi alternatif Bupati Jayapura, mengingat rumah sakit di Kabupaten Jayapura masih minim. Karena di rumah sakit kita terbatas, sehingga kita cari hotel, dua yang kita pakai, tetapi itu juga efektivitas kerja ini juga terganggu juga. Nah kita coba lihat tempat yang memang benar-benar bisa membaik. Makanya kita minta untuk gunakan Wisma Atlet di Bawah Baru, dan itu disetujui oleh Kementerian PUPR. Tapi masyarakat menolak karena ada di tengah-tengah masyarakat Wisma Atlet itu. Kita juga mendengar, karena oke, tapi tolong nanti dijelaskan kepada masyarakat bahwa maksud baik pemerintah ini begini. Dan mereka mungkin meminta juga, kalau bisa saya jelaskan lagi kepada masyarakat, kita berharap mereka, tapi mereka juga minta mereka tidak sanggup. Matius Awaitau berharap masyarakat doyo baru dapat mendukung program pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID-19 di Kabupaten Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan.